Ada yang mau nanya? Kalau ada yang mau nanya, bisa langsung raise hand atau langsung aja di kolom chat. Kalau mau on mic juga boleh. Oke, gitu aja dari aku. Sampai ketemu lagi sama aku nanti di akhir. Selamat belajarnya. Jangan tidur. Bye-bye. Silahkan, Biba. Oke, makasih, Zakia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, teman-teman. Jadi, insya Allah malam ini aku bakal bahas soal-soal yang berkaitan tentang psikometri. Nah, soal-soal ini aku ambil dari dosen Pak Inyoman sama Budiana sumbernya. Nah, jadi aku nggak ngasih materi. Kita langsung aja aplikasi ke soal-soalnya. Kan kalau kimia itu susahnya itu memahami soal. Biasanya itu soalnya-soalnya itu panjang-panjang. Nah, aku di sini mungkin mau sharing gimana caranya buat bisa memahami soal, apa yang diminta soal, dan cara ngejainya itu gimana kalau soalnya itu panjang. Oke, aku mulai aja ya dari nomor satu ini. Jadi, di nomor satu, feromon adalah senyawa yang dikeluarkan serangga betina untuk menarik pasangannya. Salah satu jenis feromon memiliki rumus molekul C19H38O yang setiap kali dikeluarkan oleh serangga betina sebanyak 1 x 10 pangkat ini harusnya minus 12 10 pangkat minus 12 gram dihitung jumlah atom C, H, dan O dalam feromon. Nah, di sini yang diketahui dalam soal itu ada rumus molekulnya, yaitu C19H38O Lalu, yang diketahui berikutnya adalah masa dari feromonnya. Masanya itu 1 x 10 pangkat 12 gram. Lalu yang ditanyakan adalah jumlah atom C, H, dan O dalam feromon. Berarti jumlah atom itu sama dengan jumlah partikel. Jadi, jumlah atom ini sama dengan jumlah partikel. Maksudnya jumlah partikel itu yang dikalikan, mole dikalikan, biasanya jumlah partikel itu sama dengan mole dikalikan Avogadro rumusnya. Bilangan Avogadro. Yang kalau kita review, bilangan Avogadro itu 6,02. kali 10 pangkat 23. Untuk mencari masing-masing jumlah atom itu, caranya bagaimana? Yaitu, kita cari dulu mole dari feromonnya. Yaitu, mole kan rumusnya masa per MR. Nah, masanya itu 1 x 10 pangkat minus 12 gram. Per MR-nya itu MR-nya si feromon itu 19 dikali 12 ditambah 38 kali 1 ditambah 16. Nah, ini kalau didapetin itu hasilnya 3,546 x 10 pangkat minus 15 mol. Nah, kita sudah dapat mole dari feromonnya. C19 H38O. Lalu, untuk mencari jumlah partikel, berarti kita cari saja jumlah partikel dari feromonnya. Eh, jumlah molekul berarti. karena feromon ini adalah molekul. Berarti kita cari jumlah molekul dari feromon. H38O. Sama dengan 3,546 x 10 pangkat minus 15 sekali bilangan Avogadro. 6,02 x 10 pangkat 23. Maksudnya itu sama dengan 2,135 x 10 pangkat 9 molekul. Nah, kita sudah dapat jumlah molekul dari feromon. Lalu, cara berikutnya, kita harus cari jumlah atom masing-masing penyusunnya, yaitu CH dan O. Nah, dalam satu molekul feromon itu kan terdiri dari 19 atom C, 38 atom H, dan 1 atom O. Berarti, untuk mencari jumlah atom C, itu sama dengan 19 dikali jumlah dari Oh, bentar. Oke. Jadi, untuk mencari jumlah atom C itu 19 dikali jumlah molekul C19 H38 O. Yaitu sama dengan jadi kita kalikan dengan angka yang di atas. Itu bakal dapat 4,056 kali 10 pangkat 10 atom satuannya. Lalu, untuk yang atom H sama dengan C, jumlah atom H-nya kan 38. Jadi, 38 kali jumlah molekul feromonnya. ini dapat 8,113 kali 10 pangkat 10 atom. Yang terakhir, jumlah atom O. Oksigennya kan ada 1. berarti kita kaliin 1 1 dikali jumlah molekul feromonnya. Sama dengan karena dikali 1 berarti sama ya jumlahnya. 2,135 kali 10 pangkat 9 molekul atom. Sorry. Ini atom. sampai di sini. Apakah ada yang ditanyakan? Jadi, jawabannya ini. Apa? Ini ada atom C, H, sama O. Biba, aku boleh nanya enggak? Iya. aku tuh bingung yang itu kan jumlah molekul dari feromon kan yang itu. Terus, kalau misalnya ditanyain jumlah atom dari CHO tuh kenapa dikaliin lagi? Aku mikirnya tuh misalnya itu kan ada 19,381 kan? Kalau misalnya dijumlahin tuh nanti lebih dari yang itu. itu soalnya kan gini. Jumlah molekul feromon. Jadi, dalam satu molekul feromon, ini C, 19, H, 38, O. Angka-angka di sini tuh mempresentasikan perbandingan banyaknya atom di dalam molekul tersebut. Jadi, karena di dalam feromon itu ada 19, C, 38, H, sama 1, O. Berarti perbandingan mole masing-masing atom atau perbandingan jumlah atomnya itu sama dengan perbandingan ini, angka-angka ini ya, apa namanya, indeksnya itu. Jadi, meskipun di jumlah itu nanti makin banyak, kan, apa namanya, untuk menghasilkan rumus molekul itu butuhnya, kita butuhnya perbandingan mole. Perbandingan mole-nya C, banding mole-nya H, sama banding mole-nya O. untuk mendapatkan angka-angka 19, 38, sama 1. Nah, kalau misal, apa namanya, gini, kalau kan mole itu sebanding, jumlah mole itu sebanding dengan jumlah atom. Soalnya kan, ini, mole itu sama dengan jumlah partikel. Jumlah partikel kan ditanda, dilambangkan N. Nah, jadi, kayak, ya, apa namanya, kalau mau nyari jumlah atom, itu dikalikan dengan banyaknya, banyaknya, itu apa namanya, indeks, angka indeks yang ada di dalam molekulnya tersebut. Kayak gitu. Oke, oke, Biba. Makasih. ada yang ditanyain untuk nombor 1. Kalau belum ada, aku next. Kalau misal nanti, tiba-tiba, pengen tanya, langsung ngomong aja. Untuk yang nomor 2, ini soalnya aspartam C14H18N2O5 adalah zat pemanis yang ditambahkan pada soft drink. Pada kondisi tertentu, 1 mol ini, 1 mol aspartam bereaksi dengan 2 mol air menghasilkan 1 mol asam aspartat, 1 mol metanol, dan 1 mol venilalanin. Berdasarkan data ini, tentukan rumus molekul dari venilalanin. Nah, di sini itu, jadi ada suatu persamaan reaksi, tapi kita harus menerjemahkannya dari soal. yang diketahui di soal itu, pada kondisi tersentu, 1 mol asam aspartat. Yaudah, kita tuliskan 1 mol asam aspartat. Jadi, 1 mol, karena asam aspartat ini sudah dituliskan rumus molekulnya, kita tulis saja langsung, C14H18N2O5 reaksi dengan 2 mol air, berarti ditambah 2 mol air H2O. Hasilnya menghasilkan 1 mol asam aspartat, yaitu C4H7NO4. Dan ada 1 mol metanol, tambah 1 mol CH3OH, lalu ditambah 1 mol venilalanin, yang kita tidak tahu, dia itu rumus molekulnya apa. Karena di sini itu sudah dikasih tahu perbandingan mol-mol setiap senyawa, jadi kita bisa tahu juga perbandingan koefisien dari masing-masing senyawa, masing-masing molekul. Jadi, karena ini 1 mol, berarti dalam reaksinya, ini koefisiennya 1, si aspartatnya itu koefisiennya 1, C14H18N2O5, ini 18, terus ditambah, karena ini 2 mol H2O, berarti koefisiennya itu 2, airnya itu 2 H2O. Hasilnya, 1 mol ini asap-asap aspartat, berarti koefisiennya 1, C4H7NO4, ditambah, ini koefisiennya 1, metanolnya, CH3OH, ditambah, 1 mol venil ananin, yang kita tidak tahu, dia itu rumus molekulnya apa. Karena ini kita tidak usah nyetarai lagi, karena perbandingan mol sudah sama dengan perbandingan koefisien, berarti kita tinggal menghitung atom-atom yang ada di sebelah kiri harus sama dengan jumlah atom yang di sebelah kanan. kita mulai dari atom C-nya. Di C di kiri itu totalnya ada 14, berat di kanan itu juga harus ada 14. yang ada di asap-aspartat sudah ada 4, ditambah sama yang di metanol, berarti kita tambah 1. Terus ditambah lagi, biar sama dengan 14. Berarti C yang ada di venil ananin itu jawabannya adalah harus ada 10 C, eh, 9, 9, ada 9 C untuk menjadi 14, supaya jumlah atom C yang di kiri sama di kanan sama. Berikutnya kita samain atom H-nya. H yang ada di kiri, ini ada 18 yang dari aspartat ditambah 4 dari H2O, berarti totalnya itu ada 22. Nah, terus kita lihat jumlah atom H yang di kanan. H yang di kanan ada 7 ditambah 4. Nah, ditambah sesuatu supaya hasilnya 22. Nah, ini kan kalau kita jumlahin 11 ya. Berarti untuk menjadi 22, kita butuh 11 atom H lagi untuk menyamakan jumlah atom H-nya. Jadi, di venil ananin itu ada 11 atom H lagi. terus berikutnya kita samakan N-nya. N di kiri itu ada 2, berarti di kanan itu juga harus ada 2. Nah, karena di asam aspartatnya itu ada 1, berarti kita harus samakan 1 lagi di venil ananin. Supaya jumlahnya 2. Lalu, yang terakhir itu jumlah O-nya. O-nya yang di kiri itu kan ada 5. ditambah yang ada di air itu 2. Berarti total O-nya itu 7. Nah, yang di kanan itu O-nya ini ada 4. Ditambah yang dari metanol itu ada 1. Berarti kita tambah sesuatu supaya hasilnya 7. Ini kan kurang 2 O lagi supaya menjadi 7. Berarti kita kasih 2 di sini. Berarti kita sudah tahu jumlah-jumlah atom yang ada di venil alanin itu batunya berapa saja. Untuk menuliskan rumus molekul untuk rumus molekulnya venil alanin itu sama dengan C9 H11 N1 1 1 tidak usah ditulis 1 terus O2 ini sudah dapat rumus molekulnya venil alanin apa ada yang ditanyakan untuk yang nomor 2 misi misi aku mau nanya sedikit ini bisa gak sih jadi misalkan kalau kirinya itu kurang jadi yang di kanan itu kelebihan suatu atom masalahnya yang ditanyain itu produknya jadi apa ya kita nyarinya yang produk kalau misalnya di kiri kurang itu kemungkinan nanti jadinya reaksinya itu yang yang belum diketahui molekul rumus molekulnya itu yang ada di reaktan yang ada di kiri jadi karena disini yang fokus utamanya ini venil alanin jadi kita harus tambahkan di kanan jadi memang ada soal mungkin nanti ada soal lain yang di kirinya kurang berarti kita harus ngikutin permintaannya soal aja jadi harus tahu mana yang reaktan mana yang ada di produk berarti jadi kalau misalkan kirinya kurang liatnya di kanan kalau kanannya kurang liatnya kiri gitu ya pokoknya yang dicari apa jadi kalau yang dicari apa berarti itu yang kurang jadi karena ini yang dicari itu vanil alanin dan vanil alanin itu di produk berarti kemungkinan besar yang kurang itu yang di kanan jadi kita harus melengkapi yang kanan kayak gitu thank you viva oke sama-sama ada yang tanyain lagi yang nomor dua viva boleh nanya lagi enggak oke apa tanya apa ini kan yang dikasih tahu itu kan data mallnya kan kalau misalnya dikasih tahunya data volume juga bisa bisa karena ini langsung kayak apa itu kan jadi koefisien iya sama kalau pakai volume oh ya oke oke thank you viva iya sama-sama karena volume itu juga sebanding lurus dengan mall oke ada yang ditanyakan lagi untuk yang nomor dua biba kalau yang ditanyain molar yang dikasih tahunya molar gimana molar karena molar itu sama dengan n per volume jadi sama sama aja sih berbanding lurus sama mall jadi berbanding lurus juga dengan koefisien jadi bisa bisa langsung bisa dibikin jadi koefisien reaksi juga iya oke thank you oke tapi apa ya kalau diketahui molar usahakan volumenya sama gitu jadi kalau misal volumenya beda tiap spesi berarti kita harus cari molnya soalnya soalnya nomornya dulu oke thank you biba sama-sama pada yang tanyakan lagi nomor dua kalau kita next ke soal berikutnya soal berikutnya itu kan nitroglycerin yang rumus molekulnya C3H5N3O9 adalah salah satu bahan beledak yang sangat kuat ledakan nitroglycerin menghasilkan campuran gas N2 CO2 H2O dan O2 hitung volume seluruh gas yang dihasilkan pada ledakan 1 gram nitrogen gliserin yang diukur pada 100 derajat celsius dan 1 atm nah untuk menyelesaikan masalah ini yang pasti kita harus tulisin dulu persamaan reaksi yang setara nah biasanya kan ini kan nggak dikasih tahu ya apa reaksinya kayak apa berarti kita harus mengartikan dari kata-kata yang diberikan soal nah berarti nitroglycerin apa namanya ledakan berarti artinya nitroglycerinnya itu terurai menjadi nitrogen CO2 H2O sama oksigen nah berarti untuk persamaan reaksinya itu C3 H5 N3 O9 hasilnya N2 tambah CO2 ditambah H2O tambah O2 nah apa namanya campuran gas N2 CO2 H2O O2 berarti semua produknya itu dalam fasa gas dalam fasa gas nah terus kan ini masih belum setara ya jumlah atom kiri dan kanan jadi kita harus setarakan dulu yang di kiri itu C nya ada 3 berarti di kanan C nya juga harus 3 berarti kita tambahkan kofisien 3 di depan CO2 terus yang di kiri itu H nya itu ada 5 berarti di kanan juga H nya ada 5 nah karena disini itu adanya H2O supaya gampang apa namanya nyetarainnya biasanya aku buat pecahan dulu aku kaliin 5 per 2 jadi kan 5 per 2 kali 2 kan hasilnya 5 terus N yang di kiri itu ada 3 N yang di kanan ada 2 berarti kita samain yang di kanan itu 3 per 2 terus yang O sekarang yang terakhir kan O O nya di kiri itu 9 nah di kanan kan yang mengandung O itu banyak molekul jadi kita kayaknya kita harus hitung dulu supaya enggak salah perhitungannya kita tulisin aja O nya di kiri itu 9 di kanan itu berarti ada 6 6 dari CO2 ditambah 5 per 2 dari H2O terus ditambah 1 eh sorry ditambah 2 ditambah 2 dari oksigen nah disini itu kalau kita hitung totalnya berarti dia itu kan 6 tambah 2 8 8 ditambah 5 per 2 itu 2,5 nah disini itu hasilnya 10,5 karena kebanyakan 1,5 jadi kita harus mengurangin O yang ada di kanan kenapa enggak nambahin O yang di kiri soalnya kalau mau nambahin O yang di kiri kita nanti harus ngubah lagi yang nitrogen CO2 sama H2O nah saranku lebih gampang kita harus mengubah koefisiennya O2 aja supaya apa ya yang lain itu enggak berubah lagi koefisiennya jadi buat apa namanya menyetarakan kita kaliin seperempat kalau dikalikan seperempat kan dapatnya setengah kan ya O dari oksigen nah berarti kalau kita hitung lagi O nya itu sama dengan 6 ditambah 2,5 ditambah 0,5 nah ini bakal dapat 9 nah berarti kan jumlah O kanan sama kiri sudah pas nah terus karena ini masih pecahan semua kita apa namanya kalikan dengan angka 4 semua supaya menjadi bilangan bulat jadi ini 4 C3 H5 N3 O9 hasilnya itu 3 per 2 kali 4 itu dapatnya 6 6N2 ditambah kali 4 12 CO2 ditambah kali 4 10 H2O ditambah kali 4 1 O2 nah ini baru kita dapatkan reaksi yang setara lalu berikutnya yang diminta soal itu hitung volume seluruh gas yang dihasilkan dari ini masa nitroglycerinnya sudah diketahui nah berarti volume seluruh gas yang dihasilkan itu yaitu volume total dari N2 CO2 H2O sama U2 nah untuk mencari volume dari apa namanya dari masa itu kan nanti yang kita cari itu bisa pakai rumus PVNRT sih soalnya kan mereka semua dalam keadaan gas nah PVNRT itu merupakan persamaan dari gas ideal nah berarti untuk mencari volume seluruh gas itu kita carinya V total sama dengan N total dikali R dikali suhu dikali P P nya itu disini kan cuma 1 atm jadi P nya itu bukan P total soalnya gak dikasih tahu P tekanan masing-masing itu berapa jadi yang kita bakal cari itu ini nah untuk mencari N totalnya mol totalnya berarti kita harus cari masing-masing ini mol dari produknya berarti kan yang masih diketahui dari masa dari reaktan berarti kita cari dulu mol dari nitrogrycerinnya mol C3H5 N3O9 sama dengan 1 per MR nya MR nya berarti 3 dikali 12 ditambah 5 ditambah 3 kali 14 ditambah 9 kali 16 sama dengan akan dia dapatkan hasilnya itu 4, 405 kali 10 pangkat minus 3 mol nah terus apa namanya untuk mencari mol N2 CO2 sama H2O sama U2 berarti kita harus carinya pakai perbandingan mol dan koefisien nah bentar jadi untuk molnya N2 itu sama dengan 6 per 4 dikali molnya gliserin mol nitroglycerinnya yaitu 4,405 kali 10 pangkat minus 3 nah ini tuh bakal dapatnya 6,608 kali 10 pangkat minus 3 mol terus sama juga untuk CO2 ada U sama U2 aku tulisin CO2 jadi 12 per 4 terus untuk yang molnya H2O itu 10 per 4 kali 4,405 kali 10 pangkat minus 3 terus untuk molnya O2 itu 1 per 4 soalnya kan 1 banding 4 dikali 4,405 kali 10 pangkat minus 3 nah ini setelah dihitung pakai kalkulator akan dapat CO2 nya itu 0,0132 mol H2O nya 0,011 terus O2 nya itu dapatnya 1,101 kali 10 pangkat minus 3 mol nah setelah setelah dapat mol mol kita cari mol totalnya mol total berarti sama dengan 6,608 kali 10 pangkat minus 3 ditambah 0,0132 tambah 0,011 ditambah 1,101 kali 10 pangkat minus 3 nah ini nanti akan yang didapatkan jumlahnya adalah 1,13205 mol terus setelah dapat mol total berarti kita bisa langsung masukkan ke dalam persamaan reaksi ini untuk mencari volume total volume total berarti sama dengan n totalnya kan 1,13205 dikali R nya itu pakai 0,082 terus T nya karena 100 derajat celsius itu kita harus ubah ke kelvin 100 derajat celsius oh bentar laptopku nge-light bentar oke oke Oke, sudah bisa lagi. Oke, tadi sampai ini. T-nya kan suhunya itu 100 derajat celcius. Kalau kita tambah 273 dapatnya 373 Kelvin. Karena tekanannya 1 ATM, kita tuliskan 1. Ini bakal dapat jumlahnya itu 34,625 liter. Ini jawaban akhirnya. Volume totalnya. Apa ada yang ditanyakan untuk nomor 3? Biba mau tanya, kalau ditanyanya volume salah satu unsurnya, misalnya volume CO2-nya doang, bisa nggak? Bisa aja sih. Mungkin, mungkin. Ya, kalau mau CO2-nya aja, berarti cari mol CO2 aja. Terus nanti diubah ke pake persamaan PVNRT. Promosinya sama aja ya, pake PVNRT, tetap ya? Ya, tetap. Ini sebenarnya penyederhanaan sih. Kalau mau nyari, bisa cara lain itu, kita cari dulu volume masing-masing. Untuk mengefisiensi waktu, yaudah. Kita jumlah dulu molnya, baru kita cari volume total. Oh, oke, oke. Thank you. Sama-sama. Apa ada yang tanyakan lagi? Nomor 3. Bukal ada jelas semua? Nah, nomor 3. Jelas, Wiba. Oke. Aku lanjut ke nomor 4. Nah, nomor 4 itu ada kabur tulis. Dibuat dari campuran kalsium karbonat, kalsium sulfat, dan sedikit pengotor. Seperti silika. Jika direaksikan dengan larutan asam klorida HCL encer, hanya CaCO3 yang bereaksi. Jadi, selain CaCO3 itu tidak bereaksi. Nah, ini soalnya sudah dikasih tahu persamaan reaksinya. Terus, hitung persen masa CaCO3 di dalam kabur tulis merek toko, jika 3,28 gram kapur tulis tersebut menghasilkan 0,91 gram CO2 pada reaksi dengan larutan HCL berlebih. Jadi, maksudnya HCL berlebih itu kan yang pembatasnya itu si CaCO3-nya. Maksud dari HCL berlebih. Kita lihat persamaan reaksinya, apakah sudah setara atau belum. Jadi, pokoknya setua geometri itu paling penting kita lihat persamaan reaksi. Kalau persamaan reaksi sudah ada dan sudah setara, berarti kita bisa lanjutkan ke step selanjutnya. Nah, karena kita lihat ya di persamaan reaksi ini itu semua atom-atom yang ada di kiri sama dengan jumlah yang ada di kanan. Nah, berarti kita bisa langsung pakai persamaan reaksinya. Sekarang reaksinya. Aku lebih senang nulisin lagi, tapi terserah kalian mau nulisin reaksinya lagi atau enggak. Tapi lebih enak ditulisin lagi di bawahnya. Di sini yang diketahui itu masa dari kapur tulis. Berarti masa dari sampelnya, masa dari keseluruhannya. Masa campuran dari CaCO3, kalsium sulfat, sama pengotor ini masanya itu 3,28 gram. Terus setelah direaksikan, ternyata menghasilkan 0,981 gram CO2. Berarti kita bisa cari molnya si CO2. Pokoknya kalau stoichiometri itu kita cari dulu molnya. Kalau diketahui masa. Berarti kan 0,981 per MRnya CO2 itu biasanya kalau sering ngejain soal itu ingat 44 langsung. Nah, ini tuh bakal dapet 0,0223 mol. Terus, yang dicari adalah persen masa CaCO3. Berarti kita harus cari CaCO3 yang ada di dalam ini. Ada di dalam 3,28 gram itu CaCO3-nya itu berapa gram sih? Jadi, persentasenya itu berapa? Nah, nyarinya itu dengan dianalisis pakai persamaan reaksi ini. Direaksikan sama ACL. Karena sudah produksi 0,0223 mol CO2, berarti kita bisa cari molnya si CaCO3. Karena perbandingan kompisi yang sama, berarti molnya CaCO3 itu sama dengan CO2, yaitu 0,0223 mol. Nah, terus setelah kita nemu molnya, kita cari masanya. Masa CaCO3. Itu dikalikan MRnya. Kali 40 tambah 12 tambah 3 kali 16. Sama dengan bakal dapet 2,23 gram. Nah, terus untuk persen masa, berarti persen masa itu masanya CaCO3 per masanya sampel atau masa keseluruhan. Masa sampel. Kali 100 persen. Berarti ini sama dengan 2,23 per 3,28 dikali 100 persen. Dapet hasilnya itu 67,97 persen. Ini hasil akhirnya yang nomor 4. Pada yang ditanyakan yang nomor 4. izin tanya dong, ini mungkin agak ini ya, di luar dari pertanyaan. Tapi misalkan kalau nggak dikasih clue kalau HCL berlebih, itu kita kan nggak tahu zat pembatasnya kan ya. Nah, itu gimana cara carinya sih? Aku masih agak bingung mencari pembatasnya. Kalau misalnya, apa ya, menurutku kalau misalnya nggak dikasih tahu mana yang berlebih, mana pembatasnya. Biasanya, apa namanya, yang data yang dikasih tahu soal, gimana ya. Kan karena yang di, soal ini, untuk soal ini karena yang diketahui itu masalahnya produk, berarti udah pasti nanti kita bisa nyari perbandingan maulnya itu lewat, gimana ya, biasanya ya, kalau reaktan-reaktan selain yang dibutuhin soal itu, biasanya yang dibuat berlebih. Soalnya, kan kita mau nyarinya itu zat pentingnya ya. Misal, CaCO3 atau misal kita mau ngitung CaSO4 dengan sesuatu. Misal, dengan HNO3, dengan asam nitrat. Nah, biasanya itu di soal-soal kayak gini itu analisisnya, biasanya yang berlebih itu selain zat pentingnya. Jadi, zat penting yang dicari soal, yang diminta soal, itu biasanya yang pembatas, habis gitu loh dalam reaksinya. Jadi, nggak usah bingung-bingung kalau yang berlebih siapa. Kalaupun misal, apa namanya, diketahui dua-duanya masanya ya, misal diketahui masanya CaSO4 itu X, masa HNO3 itu Y. Berarti ya, kita cari dulu aja molnya mereka berapa masing-masing, terus dibagi sama koefisiennya. Terus kita cari reaktan pembatas dengan manual. Tapi kalau misal nggak diketahui masa CaSO4-nya, itu kemungkinan besar yang berlebih HNO3. Jadi, biasanya kalau misal, nggak ada suatu reaktan, nggak diketahui masa atau mal spesifiknya, atau data-data yang ada di soal, biasanya dia itu dibuat berlebih. Soalnya, kayak nggak terlalu penting gitu loh, apa namanya, senyawanya. Kayak gitu. Thank you, thank you. Oke, sama-sama. Apa ada yang tanyakan yang berempat? Kalau belum ada, kita next ke soal nomor 5. Nomor 5 itu ada 5 soal. Kita bahas satu-satu. Yang A, atom kalium memiliki 3 isotope, yaitu K39, K40, sama K41. Isotope itu pengertiannya, untuk mereview lagi, dia itu memiliki nomor atom yang sama, tapi nomor masanya berbeda. Jadi, kan isotope. Berarti, apa namanya, protonnya itu sama, jumlah protonnya itu sama, tapi jumlah neutronnya beda. Kayak gitu, pengertian isotope. Dengan kelimpahan isotope di alam berturut-turut, 93,26 persen, 0,01 persen, sama 6,73 persen. Terus, jika masa masing-masing isotope itu sekian, dikasih tahu dalam soal. Nah, yang ditanyakan, tentukan masa rata-rata atom kalium. Berarti, untuk menentukan masa rata-rata atom kalium, atau biasanya disebut AR, itu cara, kalau misal sudah dikasih tahu, apa namanya, kelimpahan sama masa dari masing-masing isotope, berarti caranya kita kalikan saja, masa dari masing-masing isotope dengan persentasenya. Jadi, aku tulisin saja, 93,26 persen. Ini terserah mau ditulis dalam bentuk persen, atau dalam desimal, sama saja hasilnya. Jadi, 93,26 persen dikali, masanya isotope K39 itu 38,9637, ditambah 0,01 persen, dikali 39,964, ditambah 6,73 persen, dikali 40,9618. Nah, ini kalau dihitung, akan mendapatkan 39,098. Biasanya, nggak ada satuannya ya. Biasanya, SM, karena ini masa ya, bukan, apa ya, bukan, biasanya gram per, gram per mol, tapi, tapi ini itu, masa rata-rata gitu loh, jadi masih belum dibagi molnya. Jadi, intinya, ini satuannya gram, atau gram per mol sih, nggak apa-apa kayaknya. Jadi, AR dari K, masa rata-rata atom kalium, kita dapatnya, 39,098 gram per mol. Terus, yang B, itu tentukan jumlah isotope, ini, K40 dalam 1 mol kalium. Nah, ini caranya gimana? Kita cari dulu, masa kaliumnya berapa? Masa, nah, ini masa, berarti kita cari dulu, masa kaliumnya. Terus, sebenarnya, 1 mol, dikali, sama masa rata-rata atom kalium, yang sudah diketahui di A. Jadi, dikali kan 39,098. Nah, karena, ya, kali 1, berarti hasilnya 39,098 gram. Terus, kita cari mol dari, aku tulisin simbolnya aja, mol dari isotope K40. Itu berarti kita, dari masanya kalium, masa aslinya kalium, dibagi dengan masa dari isotope, ini, K40-nya kan 39,9640. Berarti kita bagi dengan itu. Jadi, ini 39,098, per 39,964. Nah, ini tuh akan dapat 0,978 mol. Sudah dapat terus, yang ditanyakan itu jumlah isotope. Berarti, ini berhubungan sama entitas atau N, N besar. N besar dari K40 itu, kita kalikan dengan bilangan Avogadro. Jadi, 0,978, dikali, 6,02 x 10 pangkat 23. Ini akan dapat 5,89 x 10 pangkat 23 atom. Ini untuk yang B. Jadi, apa namanya, kalau yang B ini tuh, kita cuma pakai data masanya aja. Data masa dari, ini, masa A, masa rata-rata, sama masa dari K40. Dan, enggak usah kita perhatiin, apa namanya, enggak usah dihiraukan dengan persentase kelimpahannya. Soalnya, itu cuma persentase kelimpahan dalam alam, bukan, bukan penyusun dalam K-nya sendiri. Jadi, kita enggak usah dikaliin dengan 0,01 persen. Langsung aja, dicari malnya, terus dicari entitasnya, dicari jumlahnya. Terus, yang C, jika unsur K direaksikan dengan gas klor, apakah akan diamati perbedaan hasil reaksi kimia antara ketiga isotop tersebut di atas di jelaskan. Nah, berarti ini tuh K39, K40, sama K41. Itu, kalau direaksikan sama Cl2 itu hasilnya apa sih? Apakah berbeda atau sama? Nah, kalau dalam produknya, jadi, kalau K direaksikan sama Cl2, itu nanti hasilnya KCl. Untuk menyetarakannya, berarti ini 2, 2. Nah, ini tuh kenapa bisa 2 KCl? Soalnya, nanti K-nya itu oksidasi, Cl-nya reduksi. Jadi, ini kayak reaksi reduksi itu. Nah, karena apa namanya, semuanya kan bentuknya K ya. Jadi, produknya itu sama-sama KCl. Tapi, yang membedakan itu cuma jumlah masanya. Masa dari masing-masing produknya. Jadi, karena isotop itu kan perbedaannya cuma di masa ya. Jadi, apa namanya, hasil reaksinya sama. Hasil reaksinya sama-sama KCl. Tapi, bedanya itu masa produknya. Masa produk yang dihasilin. Itu agak berbeda dikit. Soalnya kan dia masing-masing isotopnya itu memiliki masa yang berbeda-beda. Yang kayak gini tadi. Yang dikasih tahu soal. Mudah. Itu yang C. Jadi, produknya sama, tapi masanya berbeda. Terus, yang D. Salah satu senyawa kalium yang dikenal itu KH. Sebutkan nama senyawa tersebut dan tentukan apakah senyawa ini merupakan senyawa ion atau senyawa malkul. Dan tentukan pula biloks dari K dan H dalam senyawa tersebut. Nah, KH itu kalau kita namai, berarti dia itu kalium hidrida namanya. Terus, karena K ini itu dari golongan logam dan H itu non-logam, berarti ini itu termasuk senyawa ion. Senyawa malkul itu sebenarnya sama saja dengan senyawa kovalen yang memiliki ikatan kovalen. Terus, tentukan pula bilangan oksidasi K dan H. Kalau untuk menentukan bilangan oksidasi, kita harus prioritaskan K-nya dulu. Soalnya K itu bila golongan satu A dan dia itu pasti akan jadi plus satu. Sedangkan H ini itu bergantung sama dia itu pasangannya siapa. Kalau H ini bersenyawa dengan non-logam, dia itu pasti plus satu. Tapi karena dengan logam, berarti H-nya itu dia biloksnya itu min satu. Sudah. jadi K-nya itu biloksnya bersatu dan H-nya itu min satu. Terus yang E, dalam sistem prioritik kalium berada satu kolongan dengan natrium dan litium. Urutkan ketiga unsur ini berdasarkan kereaktifannya. Mengapa urutan kereaktifannya demikian? Berarti urutannya kalau dari atas ke bawah itu L-I-N-A-K. Kita berarti makin ke bawah. Mereka itu kan jari-jarinya makin besar dan energi ionisasinya semakin kecil. Eh, sorry. Ya, semakin kecil, benar. Semakin kecil. Ini berarti mereka itu makin ke bawah, makin mudah untuk melepaskan elektron. Ini mudah melepaskan elektron. Mereka punya satu elektron valensi kan ya. Melepas elektron. Nah, kalau mudah melepas elektron berarti artinya dia itu bisa mudah untuk menjadi kation. Kation plus satu. Nah, kalau gampang menjadi kation berarti kan gampang untuk bereaksi ya. Nah, kalau gampang bereaksi berarti dia itu reaktif. Makin reaktif ke bawah. jadi urutan kreatifannya itu K paling besar, K kalium itu paling reaktif daripada Na daripada Li. Alasannya itu karena energi ionisasi yang semakin kecil dan mereka itu mudah melepaskan elektron. Itu alasannya untuk kenapa kreatifannya demikian. Apa ada yang tanyakan untuk yang nomor 5 A sampai E? Aku mau nanya tadi yang B itu kan mencari muakalium kan 39,098 per 39,964 Nah 39,964 tadi dari mana? Ini dari masa isotope kalium 40 Oke terima kasih ada yang tanyakan lagi yang nomor 5 Kalau ada kita kita next misalnya berikutnya Oke nomor 6 itu ada asam perklorat yaitu senyawa anorganik bersifat asam yang asamannya lebih kuat daripada asam sulfat maupun asam nitrat asam perklorat itu juga merupakan oksidator kuat dan banyak digunakan untuk membuat kegaram-garam perklorat terutama ammonium perklorat dan yang merupakan bahan bakar roket jadi yang awal sampai akhir ini hanya info tentang asam perklorat terus kita masuk ke intinya suatu larutan asam perklorat mengandung ini 168,75 gram asam perklorat dengan kerapatan atau densitasnya itu 1,138 gram per mililiter dan 81,25 mililiter air murni dengan kerapatan atau densitasnya itu 1 gram per mililiter lalu yang ditanyakan yang A hitung persen masa atau persen masa terlarut dalam 100 gram larutan atau 100% W per W larutan masa asam perklorat tersebut berarti untuk mencari persen W per W itu berarti sama dengan kalau kita artikan dalam soal menurut soal itu masa dari zat terlarut masa terlarut per masa larutan kalikan 100% masa terlarut yang ada di soal itu masanya si asam perkloratnya yaitu 168,75 terus masa larutannya berarti total dari masa zat terlarut plus pelarut pelarutnya ini siapa yaitu air murni berarti masa larutannya itu 168,75 ditambah 81,25 ini dikali 100% ini akan didapat hasilnya itu 67,5% ini untuk yang A lalu yang B hitung konsentrasi dalam satuan molar larutan asam perklorat tersebut dalam satuan molar berarti molar itu sama dengan mol per volume jadi kita harus cari mol dari asam perklorat HClO4 dan volume dari larutan jadi kita cari dulu mol dari asam perkloratnya mol HClO4 berarti masanya HClO4 itu tadi kan 168,75 per MR-nya itu berarti 1 ditambah 35,5 ditambah 4 x 16 ini akan dapat molnya 1, 679 68 atau 6791 ya kayak gini mol terus untuk volumenya kita harus hati-hati yang dipakai itu jangan volume air aja tapi karena ini udah dikasih tahu datanya si asam perklorat berarti kita harus cari juga volumenya asam perklorat dulu volume asam perklorat itu berarti masa per densitasnya 168,75 per 1,138 ini akan dapat 148,3 mililiter terus baru kita cari molaritasnya molaritas dari asam perkloratnya sama dengan berarti molnya ini 1,6791 per 148,3 ditambah masa airnya airnya kan tadi bukan masa volume ya sorry ini volume volume airnya itu 81,25 ditambah 81,25 nah ini jangan lupa karena molar itu satuannya itu mol per liter sedangkan yang bawah itu kan masih mililiter semua jadi ini kalikan 10 pangkat minus 3 atau kalian kalikan 1000 juga boleh terserah enaknya kayak gimana pokoknya harus mengubah dulu satuannya jadi ini akan didapat hasilnya itu 7,315 molar konsentrasinya HClO4 lalu ini sudah dapat yang B yang C jika 80,5 mililiter larutan asam perkorat ditambahkan ke dalam 169,5 mililiter air hitung konsentrasi larutan asam perkorat baru berarti kalau ditambahkan air artinya larutannya itu diencerkan kalau diencerkan kita pakai M1 kali V1 sama dengan M2 kali V2 M1nya yang mana yang tadi yang didapat di soal yang B berarti M1nya itu 7,315 terus V1nya itu ini 80,5 mililiter yang diketahui soal 80,5 terus M2 itu konsentrasi yang setelah diencerkan jadi kita yang dicari itu M2nya lalu V2nya itu bukan V2nya itu bukan 169,5 aja tapi ditambahkan dengan volume awal jadi V2nya itu 80,5 ditambah 169,5 ini kalau mau dihitung M2nya itu bakal dapat 2,355 molar ini sudah dapat yang C terus yang D jika 43,2 mililiter larutan asam perkolorat encer bereaksi sempurna dengan 75 mililiter sampel larutan NaOH hitung konsentrasi natrium hidroksida berarti ini kan ada kata-kata bereaksi sempurna bereaksi sempurna kan jadi kita harus tuliskan dulu reaksinya reaksinya itu HClO4 ditambah NaOH hasilnya apa karena HClO4 itu asam NaOH itu basah ini adalah reaksi asam basah hasilnya itu NaClO4 ditambah H2O terus karena bereaksi sempurna itu artinya apa artinya dia itu semua mol reaktannya itu habis jadi mol HClO4 itu sama NaOH itu habis jadi karena koefisinya sama kita bisa asumsikan molnya HClO4 itu sama dengan molnya NaOH untuk nyari mol HClO4 itu kita butuh data M kali V soalnya kan mol itu molar molar kali volume terus molnya NaOH itu juga M kali V terus kita masukkan datanya untuk molar atau konsentrasinya HClO4 itu yang dipakai yang mana di soal itu dikasih tahu asam per kolorat encer encer itu berarti antara A sama B yang lebih encer yang B sama C yang B itu kan konsentrasinya 7,315 molar sedangkan yang C itu 2,355 berarti kita harus pakai konsentrasi yang lebih kecil yang lebih encer jadi kita harus pakainya 2,355 berarti 2,355 dikali volumenya HClO4 itu 43,2 sama dengan molarnya NOH konsentrasi NOH yang kita cari dikali V volumenya NOH yang sudah diketahui 75 mili dengan begini kita bisa tahu molarnya NOH itu sama dengan kalau dihitung dapatnya 1,356 nah ini jawaban akhirnya yang D terus yang E nah E sama F ini hampir mirip jadi aku satuin aja tuliskan persamaan ion dan persamaan ion besi untuk pertanyaan dalam soal D yang F tuliskan ion pengamat dan reaksi jadi E sama F itu berhubungan aku jawab dulu yang E yang E itu kita tulis dulu persamaan ionnya itu kan ini persamaan reaksi dari ini berarti HClO4 itu karena dia itu asam kuat dia bisa terdisosiasi atau terpecah menjadi H+, tambah ClO4- lalu NOH itu jadi NA+, dan OH- lalu di produknya jadinya NA+, tambah ClO4- terus tambah H2O kenapa H2O tidak bisa dipecah karena dia itu termasuk elektrolit lemah jadi memang tidak bisa mengion ini untuk yang pertama terus untuk ion bersih maksud dari ion bersih ini atau net ionic itu kita tulisin saja ion-ion yang penting dalam reaksinya itu jadi kalau yang tidak penting tidak usah ditulisin disini itu karena dia itu reaksinya asam basah dia itu cuma butuh H+, sama OH-min saja untuk menghasilkan H2O jadi yang berubah itu yang berubah dari H+, yang mula-mula ada H+, sama OH-min di produk itu malah jadi menyatu menjadi H2O sedangkan untuk NA+, sama CLO4-min itu dia itu di produk kan tidak berubah sama sekali mereka berdua itu tidak menghasilkan endapan tapi tetap menjadi ion-ionnya saja jadi yang ditulis untuk persamaan net ioniknya itu hanya H+, ditambah OH-min hasilnya H2O ini untuk persamaan net ioniknya terus yang F ion pengamat ion pengamat itu ion yang apa ya kayak cuma pelengkap pelengkap dari reaksinya disini itu ion pengamatnya ada dua yaitu NA+, sama CLO4-min jadi ion pengamat itu yang apa ya dalam reaksinya itu tidak berubah fasa atau tidak membentuk senyawa baru tidak berubah sama sekali di produk awal sama akhir ada kayak gitu untuk ion pengamat jadi ion pengamatnya itu NA+, sama CLO4-min apa ada yang tanyakan untuk yang nomor 6 terima kasih cara yang atas-atasnya maaf Biba ini berarti kalau ion pengamat itu yang ini ya kayak yang abis gitu ya yang bisa dicoret lah bisa dicoret jadi di awal sama akhir tetap ada gitu yang nomor oke thank you ya oke ada lagi yang ditanyakan terus yang nomor 6 terima kasih kalau nggak ada masih belum ada kita lanjut ke soal berikutnya yang nomor 7 jadi nomor 7 itu ada asam cyanurat C3N3OH OH3 kali dapat digunakan untuk mengurangi emisi gas NO2 dari gas buang kendaraan bermotor jika dipanaskan asam cyanurat terurai ya ada yang tanya oke aku lanjutin jika dipanaskan asam cyanurat terurai menjadi asam isosyanat yaitu HNCO nah terus asam isosyanat beraksi dengan gas NO2 menghasilkan gas nitrogen CO2 dan uap air H2O terus soalnya itu tuliskan persamaan reaksi Sarah untuk pengurian asam cyanurat pada saat dipanaskan dan persamaan reaksi asam isosyanat dengan NO2 berarti di soal ini nomor 7 itu ada 2 persamaan reaksi yang harus kita tuliskan yang pertama itu kalau dipanaskan dia itu yang pertama kulunya dipanaskan dan terurai berarti terdekomposisi jadi ini yang pertama C3 HEN N3 OH3 ini dipanaskan biasanya kalau dipanaskan itu simbolnya ada segitiga di atas ini dipanaskan ini hasilnya asam isosyanat yaitu HNCO HNCO kita setarain aja jadi karena di kiri itu masing-masing atomnya kalau kita hitung itu jumlahnya kan 3-3 semua berarti kalau diproduk kan produknya cuma ngomongnya menjadi asam isosyanat gak ada produk lain yaudah kita kaliin 3 aja semuanya ini udah menjadi bersama reaksi yang setara kanan dan kiri udah sama semua jumlah atomnya terus untuk yang reaksi kedua itu asam isosyanat reaksi berarti HNCO di reaksi dengan gas NO2 berarti NO2 gas itu hasilnya nitrogen N2 plus CO2 plus H2O oke HNCO nya ini kom kom kemungkinan solid kayaknya kita gak bisa nandukin dia kita tebak aja ini dia anggap solid soalnya dia gak ada airnya gitu nah ini kita sarahin ini kalau produknya ini harus gas semua gas N2 gas CO2 sama uap air itu gas juga nah terus kita samain atomnya yang pertama atom H yang dikiri itu 1 yang dikanan 2 jadi kita harus kaliin 2 yang dikiri atom H nya habis itu untuk N nya menurut aku N nya itu terakhir aja terakhir disetara soalnya apa ya yang lebih ribet disini menurut soalnya N disini kan kita coba aja nyetar N nya N dikiri itu ada 2 tambah 1 berarti 3 N nya itu 3 jadi di kanan itu harus 3 juga kan jadi ini harusnya 3 per 2 harusnya harusnya 3 per 2 terus untuk O nya di kiri itu ada 2 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 4 di kiri itu ada 4 O nya itu ada 4 O nya itu 4 yang di kiri terus di kanan O nya itu ternyata ada 5 eh sorry 3 O nya itu ada 3 nah jadi yang di kanan itu O nya kekurangan apa namanya kekurangan ya nah ini untuk apa ya manipulasinya memang harus nyoba-nyoba sih apa namanya buat nyetara innya nah aku itu nyoba-nyobanya dengan mengurangi O yang ada di kiri soalnya kalau yang di kanan kita harus apa namanya mengubah koosinya dari CO2 atau H2O supaya O nya itu sama kan ya ini mau dikali setengah atau ini dikaliin 2 tapi kalau kita mengubah ini CO2 sama H2O di kiri HNCO nya itu juga harus diubah jadi nanti malah ngubah yang lainnya makin apa ya kerjaan kita makin banyak jadi lebih baik kita ngubah NO2 koosinya NO2 supaya nanti imbasnya itu ke N2 N2 aja gitu loh soalnya N2 kan dia isinya cuma N aja gitu gak ada atom lain nah makanya aku mau ngasih NO2 nya itu setengah koosinya setengah berarti nanti jumlah N nya itu berubah berarti di kiri itu N nya itu ada bukan 3 lagi tapi 2 ditambah setengah berarti 2,5 2,5 itu sama dengan 5 per 2 kan ya berarti di kanan N nya itu juga harus 5 per 2 supaya N nya itu 5 per 2 oh wait wait oh bentar aku lupa disini kan di kiri C nya ada 2 C nya ada 2 di kanan CO2 nya itu harus ada 2 juga sorry aku lupa jadi O yang di kanan itu ada 5 yang di kanan itu ada 5 berarti di kiri itu masih kekurangan masih kekurangan O jadi yang di kiri NO2 nya itu aku ubah jadi 3 per 2 supaya pas yang di kiri O nya 5 berarti N yang di kiri itu jumlahnya itu 2 ditambah 1,5 sama dengan 3,5 berarti yang kanan N2 nya itu harus sama kayak N yang di kiri jumlah N nya aku kasih 7 per 2 eh bentar bentar harusnya 7 per 4 ini kan ini dia N2 bukan N aja ya jadi dia harus 7 per 4 dengan rugi ini kita bisa tulisin lagi apa namanya ini udah setara jadi N yang di kiri itu ada 3,5 terus yang di kanan itu juga ada 3,5 C nya juga udah sama di kiri 2 C yang di kanan 2 terus O nya yang di kiri itu ada 5 O yang di kanan juga ada 5 berarti untuk apa namanya yang setara aku tulis di sebelah kanan sini yaitu dikaliin 4 semua biar apa namanya yang pecahan menjadi angka bulat jadi 8 HNCO terus ditambah 6 6 NO2 hasilnya 7 N2 ditambah 8 CO2 ditambah 4 H2O ini hasilnya untuk reaksi yang kedua reaksi antara asam isosianat dengan NO2 jadi apa ya untuk nyetarain reaksi itu ya pinter-pinter kita untuk memanipulasi jumlah kiri dan kanan mau dikali pecahan pun lebih gampang kalau mau ngaliin pecahan dicoba-coba kalau untuk reaksikan apa menyetarakan reaksi jadi ini jawaban yang benar oke terus yang yang B itu dengan menggunakan kedua reaksi di atas hitung masa asam cyanurat yang diperlukan untuk menghilangkan 1,7 kg gas NO2 dan asumsikan reaksi berlangsung sempurna berarti kalau berlangsung sempurna itu apa namanya persen yieldnya persen yield itu apa ya masa hasil per masa hitungan teoretis itu sama dengan 100% persen yieldnya itu 100% rendement persen rendement atau persen yield sama aja itu 100% kalau berlangsung sempurna nah ini tuh yang kita tulisin lagi reaksinya tadi 8 HNCO ditambah 6 NO2 hasilnya 7 N2 ditambah 8 CO2 ditambah 4 H2O ini reaksinya yang diketahui apa namanya oh ya sama yang atas ya reaksi yang atas kita tulis disini C3 HN3 OH hasilnya ini Jepang Nasin jadinya 3 HNCO nah ini karena apa namanya yang diketahui dalam soal itu masa dari NO2 sedangkan oh ya masa dari NO2 NO2 itu berarti ada di reaksi kedua ini HNCO sama NO2 dan yang ditanyakan adalah hitung masa asam cyanurat asam cyanurat itu adalah ini C3 N3 OH3 kali berarti prosesnya itu kita cari dulu apa namanya mol dari HNCO terus kita balik apa namanya kita bawa ke reaksi pertama HNCO nya berapa terus kita cari molnya asam cyanuratnya jadi ini proses pertamanya berarti untuk mencari molnya HNCO kita cari dulu mol dari NO2 mol NO2 itu sama dengan 1,7 kg per MR 14 tambah 32 ini akan dapat 0,0369 kmol kalau kalian mau ngubah jadi mol berarti harus dikalikan 1000 terus kita cari molnya dari HNCO itu 8 per 6 dikali molnya NO2 pakai perbandingan koefisien sama mol ini akan dapat 0,04927 kmol sudah dapatkan ya molnya si asam isu cyanat berarti kita cari asam cyanuratnya yaitu molnya C3 N3 OH3 kali itu sama dengan kita balikin lagi ke sini karena dia itu koefisiennya 1 banding 3 perbandingan koefisien 1 banding 3 untuk mencari molnya asam cyanurat berarti kita kalikan molnya HNCO kalikan seperti 3 ini akan dapat 0,0 0,0369 0,016425 0,016425 0,016425 kilomol karena yang ditanyakan masa kita harus convert dulu dari mol ke masa masanya si ini asam cyanurat jadi kita kalikan MR jadi 12 kali 3 tambah 14 kali 3 tambah 16 kali 3 tambah 3 hasilnya adalah 2,118 kilogram jadi masa dari asam cyanurat yang dibutuhkan untuk menghilangkan sekian NO2 itu sekian masanya terus ini yang B untuk yang C yang C itu hampir mirip sama yang B cuma bedanya dia itu persen yieldnya atau persen hasilnya itu sebesar 80% jadi ini kalau dihartikan maksudnya 80% itu berarti apa ya yang masa nyatanya masa nyata per masa teoritis perhitungan masa perhitungan itu sama dengan 80% terus ini yang ditanyakan itu masa asam cyanurat yang diperlukan untuk menghilangkan 1,7 kilogram gas NO2 tersebut berarti masa nyatanya yang masa yang akan kita hilangkan itu 1,7 kilogram sedangkan kita harus cari dulu masa perhitungan untuk menyelangkan NO2 itu berapa supaya kita bisa cari tahu masa asam cyanurat yang dibutuhkan berapa jadi untuk mencari masa NO2 perhitungan atau disingkat saja teoritis itu sama dengan pakai perbandingan masa saja perbandingan persentase berarti kita cari yang 100% per 80% dikali sama ini 1,7 kilogram ini tuh akan dapat 0, 2, 2,125 kilogram karena karena udah dapet masa NO2 teoritis kita cari molnya mol NO2 nya itu kita bagi sama MR nya 1,2,5 per MR nya 14 tambah 32 ini akan dapat molnya NO2 itu 0,04 62 kilomol terus sama prosesnya kayak atas tadi ini kalau kita baca soalnya reaksi pengurayan asam cyanurat pengurayan pengurayan asam cyanurat itu berlangsung sempurna berarti untuk bersama reaksi yang pertama dia itu persen yieldnya itu 100% tapi untuk ini reaksi kedua HNCO dengan NO2 dia itu persen yieldnya 80% kita kita udah bermain sama 80% terus kita masukkan lagi step-stepnya sama kayak yang B nah yang B kan dimulai dari nyari mol NO2 berarti yang C itu kita udah dapet molnya NO2 berikutnya kita cari molnya si HNCO HNCO pakai berbandingan koficien dan mol berarti 8 per 6 dikali 0,0462 nah ini akan dapet hasilnya 0,0616 kilomol terus kita cari mol si asam si anuratnya C3 N3 OH3 kali nah karena dia itu reaksi sempurna berarti kita gak usah main-main persentase kita langsung kayak tadi caranya karena koficiennya itu 1 banding 3 berarti langsung aja kali sepertiga kali sepertiga kali ini molnya asam isusianat AHCNO 0,0616 ini bakal didapet hasilnya 0,0205 kilomol dan terakhir karena yang diminta adalah masa masanya itu berarti kita kalikan dengan masa dengan MR MR-nya asam si anurat kali ini 11 tambah oh singkat aja 17 kali 3 ini hasilnya 2,6 6,4 0 6,4 8,6 kilogram ini hasil akhirnya jadi kelihatan banget perbedaan antara B sama C B itu butuhnya cuma 2,118 kilogram sedangkan C itu butuhnya lebih banyak 2,6 486 kilogram ini artinya yang C itu kayak enggak semua yang dari masanya asam si anurat itu bakal kepake untuk menghilangkan ini 1,7 kilogram gas NO2 jadi cuma 80% pas reaksi yang kedua sedangkan yang B itu dia itu apa namanya semua ini masa asam si anuratnya itu yang 2,118 itu bisa dipake sempurna reaksinya itu berjalan sempurna semua untuk menghilangkan gas gas NO2 nya seperti itu untuk yang nomor 7 ada yang tanyakan yang nomor 7 tanya dong Biba itu coba scroll ke yang C sebentar nah itu 1,7 kilogramnya itu masa nyata atau masa perhitungan masa nyata jadi kita cari masa perhitungan terus kenapa kalau kenapa maksudnya nyari untuk nyari asam si anuratnya itu gak langsung pake NO2 kan perbandingannya kan udah diketahui kan tadi yang udah disetarakan itu nah kenapa gak langsung pake perbandingan yang NO2 kenapa harus jadi satu-satu jadi HNCO dulu terus baru ke asam si anurat oh maksudnya kenapa gak langsung ke reaksi pertama gitu ya dari reaksi kedua ke reaksi pertama jadi kenapa gak pake yang NO2 bisa sih kalau mau reaksi pertama tapi apa ya ini sih koefisien dia kan koefisiennya kalau misalnya reaksi pertama sama reaksi kedua itu mau dijumlain atau digabung itu bisa-bisa aja asalkan kita harus ngubah dulu koefisiennya si HNCO ini tuh harus sama biar bisa dicoret gitu loh nah kalau bisa dicoret nanti bisa sih langsung dari NO2 nyari yang awal kayak gitu jadi sebenarnya geometri bisa banyak cara kalau mau langsung boleh juga sebenarnya ya kayak gitu jadi kalau mau langsung ini kan koefisiennya tiga yang awal terus ini kan tiga yang kedua itu koefisiennya lapan berarti untuk nyetara buat nyamain biar bisa dicoret bisa jadi satu reaksi berlangsung gitu dia dikaliin lapan ini ada semua reaksinya dikaliin lapan yang bawah dikaliin tiga jadi kayak malah apa ya makin ya sama aja sih apa kalau misal apa ya aku bingung ngomongnya santai santai aja santai bisa langsung setara nah masalahnya disini tuh ini sih apa namanya yang ada persen yang 80% itu cuma di yang kedua aja gitu loh tapi menurutku dia tuh biar lebih aman aja sih harus satu-satu jangan digabung kalau menurut aku digabung boleh tapi karena ada persen yang 80% itu jadi harus satu-satu jangan digabung lebih baiknya kayak gitu oke thank you ya ada yang tanyakan lagi yang nomor 7 yang tanyakan lagi yang tanyakan lagi Ini N2-nya itu dia 7 per 4. Soalnya kan 7 per 4 dikali 2. Jadi jumlah yang di kanan itu harusnya 7 per 2. Tapi karena ini 2, jadi dibagi 2 gitu loh. Jumlahnya biar sama. Di kiri kan harusnya 3,5. Sama dengan 7 per 2. Di kanan harusnya 7 per 2 juga. Tapi karena ini 2, jadinya harus 7 per 4. Oke. Sudah yang ditanyakan lagi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kalau sudah, aku lanjut ke soal berikutnya. Untuk soal yang 68. Ini tuh apa ya? Soalnya emang panjang. Terus kayak banyak angka-angkanya dan banyak reaksinya. Jadi ini tuh apa ya? Namanya titrasi yang berlanjut-lanjut gitu. Tapi ya jangan takut lah kalau ada soal panjang kayak gini. Kita baca aja satu-satu dan apa yang diminta soal ya kita sesuaiin dengan data yang ada di soal. Ini suatu senyawa organik. Ini suatu senyawa organik hanya mengandung karbon, hidrogen, dan sulfur. Sampel senyawa organik tersebut dengan masa 1,045 gram dibakar dengan oksigen. Hasilnya itu CO2, H2O, dan SO2. Gas-gas tersebut dialirkan ke dalam 500 mili larutan KMnO4 yang diasamkan. Sehingga menyebabkan gas SO2 teroksidasi menjadi spesi SO4-2. Terus hanya sebagian dari KMnO4 tersebut yang tereduksi menjadi Mn2+. Selanjutnya, sebanyak 50 mili larutan SNCL2 ditambahkan ke dalam 50 mili larutan sebelumnya yang masih mengandung KMnO4 yang belum tereduksi, yang sisa tadi. Terus SNCL2 yang digunakan berlebih sehingga dapat mereduksi semua KMnO4 yang masih tersisa menjadi Mn2+. Kelebihan SN2+, atau SNCL2 sama saja, yang masih tersisa dalam larutan kemudian dioksidasi menjadi SN4+. Dengan cara dititrasi oleh KMnO4 baru untuk mencapai titik dititrasi. Terus kandungan gas CO2 dan H2O yang dihasilkan dalam proses pembakaran sampel senyawa organik tersebut di analisis, ternyata dapatnya sekian. Ini memang panjang banget. Tapi kalau mau kita urutin di dalam soal tersebut itu, reaksinya itu kayak gimana sih? Urut-urutannya. Kita bisa buat dulu diagram alir. Kayak step by step-nya itu kayak apa saja. Jadi yang pertama itu kan ada CX, HY, SZ. Jadi suatu senyawa hidrokarpon itu dipakar, dikasih O2. Hasilnya itu CO2 plus H2O. Terus ditambah SO2. Ini yang pertama. Terus rangka berikutnya, SO2-nya itu gas-gas tersebut dialirkan ke dalam larutan KMnO4 yang diasamkan sehingga gas SO2 itu teroksidasi. Berarti yang kedua, yang reaksi itu cuma SO2-nya saja. CO2 sama H2O-nya itu enggak ngapa-ngapain. Jadi SO2 ditambahkan KMnO4. Atau lebih gampangnya pakai MnO4 saja. Sama saja, pakai MnO4-. Biar nanti reaksinya reaksi ion. Itu menghasilkan spesi SO42-. Teroksidasi menjadi spesi SO4-2-. Terus, hanya sebagian dari KMnO4 tersebut teraduksi menjadi Mn2+. Berarti produknya itu selain SO4-2- ada Mn2-nya. Terus, ini kata-katanya hanya sebagian. Berarti sisa dari MnO4- yang dipakai itu masih dihitung. Kita bisa menghitung sisanya. MnO4-. Selanjutnya, sebanyak SNCL-2 ditambahkan ke dalam 50 mili larutan sebelumnya yang masih mengandung KMnO4 yang belum teraduksi. Berarti MnO4- yang masih dihitung itu direaksikan sama SNCL-2. SNCL-2 itu kan sama saja dengan SN2- sama CL-min. Jadi, kita tulis saja SN2- saja. Tidak usah pakai CL. Biar gampang. Ini itu pasti direduksikan. Kalau direduksi itu, dia jadinya Mn2+. Mn-nya. Nah, ini yang masih tersisa menjadi Mn2+. Terus, SN-nya itu jadi SN berapa? Karena di sini itu ada ya, meskipun dia tidak dikasih clue dia jadi SN berapa, tapi di sini ada keterangan menjadi SN4+. Kita anggap saja, SN yang di atas ini itu jadi SN4+. Terus, ini belum selesai. Di soalnya itu, kelebihan SN2+, yang masih tersisa. Jadi, yang reaksi ketiga, itu SN2-nya itu masih sisa. Kita tulis lagi berarti. Nah, ini itu, apa namanya, yang tersisa dalam larutan, kemudian dioksidasi menjadi SN4+. Berarti, ini dioksidasi menjadi SN4+. Sama kayak yang atas. Tapi menggunakan MnO4 baru, bukan yang MnO4 atas. Jadi, MnO4 yang sebelumnya itu sudah habis ya. Nah, ini pakai larutan baru ke MnO4 main yang ini, 0,01 molar. Jadi, ini direksiin. Jadi, reaksi keempat itu sama, reaksinya sama reaksi ketiga. Tambah Mn12. Habis itu, untuk mencapai titik 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 titik. Sudah, selesai. Untuk yang ini, CO2 sama H2O-nya itu, ini itu untuk membantu kita mencari rumus molekulnya. Soalnya, nanti di soal yang paling akhir-akhir, itu ada untuk mencari rumus molekul dan empiris. Jadi, untuk diagram alir, ini ya, apa namanya, proses analisisnya itu kayak gini. Jadi, ini yang pertama dibakar, terus yang kedua direksiin sama MnO4 main. Sisanya direksiin sama Sn2+, sisa Sn2+, direksiin lagi sama MnO4 main. Nah, terus kita langsung ke soal. Soalnya itu biasanya beruntut sih. Dari awal ke akhir untuk membantu kita mencari, apa namanya, apa, biasanya kalau kayak gini tuh, analisisnya nyari rumus empiris atau rumus molekul kayak gitu. Jadi, yang A ini, tuliskan sama reaksi setara untuk reaksi oksidasi gas SO2 oleh Km4. Nah, ini berarti SO2 tambah MnO4, Km4. Hasilnya itu yang tadi, SO42 main tambah Mn2+. Nah, disini aku pengen ngilangin K+, soalnya K+, soalnya K+, itu kayak ion pengamat tadi. Jadi, kayak nggak terlalu penting, soalnya yang berubah biolaksinya itu cuma S sama Mn-nya. Jadi, aku tulisnya gini, SO2 ditambah MnO4 main. Hasilnya SO42 main tambah Mn2+. Nah, terus kalau kayak gini, aku saranin kalian harus pakai penyetaraan setengah reaksi. Jadi, yang oksidasi sendiri, reduksi sendiri. Jadi, SO2 hasilnya kan SO42 main. Nah, terus MnO4 main, hasilnya Mn2+. Jadi, harus sesuai spesinya yang oksidasi siapa, yang reduksi siapa. Untuk yang atas, itu kan yang kiri kekurangan 2O. Berarti kita tambahkan 2O di kiri. Nah, terus yang di kanan, kita tambahkan 4H+. Lalu, kita harus setelahkan elektronnya. Yang di kanan kan, bukan elektron, muatan. Sorry, muatannya. Di kiri, 0 muatannya. Terus di kanan ini, main 2 ditambah 4. Berarti, masih bisa plus 2. Untuk menetralkan, jadi kita harus tambahkan 2 elektron di kanan. Nah, udah. Jadi, yang atas. Terus yang bawah, MnO4 main, hasilnya Mn2+. Karena kita kekurangan 4O di kanan, berarti kita tambahin 4H2O di kanan. Lalu, 8H+, di kiri, untuk menyetarakan H-nya. Lalu, yang terakhir, kita samakan muatannya. Yang di kanan, muatannya 2+, yang di kiri, plus 8, main 1, berarti plus 7. Berarti, kita butuh 5 elektron di kiri. Ini untuk menyetarakannya, kita harus samakan elektronnya kan ya. Kita cari KPK-nya. Ini kalikan 5 aja langsung. Ini kalikan 2. Nah, ini akan hasilnya itu bakal dapet 5 SO2 ditambah 2 MnO4 main ditambah H2O-nya kan, yang di kiri jadinya 10. Yang di kanan ada 8. Berarti, kita eliminasi sisanya 2. 2H2O di kiri. Terus, untuk H+, di kanan ini ada 20H+, terus, yang di kiri ada 16H+, berarti tersisanya itu ada 4H+, di kanan. Jadi, ini ya. Aku tulisin ini jadi 10 terus yang bawah ini jadi 8 terus yang ini jadi 16 yang ini jadi 20. Berarti, untuk nulisinya hasilnya ini 5 SO SO42 main ditambah 2 MnO2+, ditambah H+,-nya kan masih 4H+, ya di kanan. Sudah, kayak gini. Untuk reaksi setaranya antara SO2 sama KmnO4. Ya, insya Allah nanti ditaruh di Google Drive sama anak kata. Nanti aku kirimin. Terus, yang B. Oke. Tuliskan persamaan reaksi setara untuk reaksi titrasi SN2+, oleh KmnO4. Berarti, sama kayak tadi, kita pakai setengah reaksi. SN2+, tambah MnO4-. Hasilnya itu SN4+, tambah Mn2+. Ini untuk setengah reaksi berarti SN sama SN, Mn sama Mn. Kalau SN ini kan karena enggak ada O sama H-nya, ya sudah, kita cuma nyetarain muatannya. Yang di kiri kan plus 2, yang di kanan plus 4. Berarti kita harus tambahin 2 elektron di kanan. Untuk yang Mn, berarti karena Mn-nya ini sama kan ya, spesienya sama yang atas, ya sudah, kita samain aja. Soalnya kan sama-sama MnO4- menjadi Mn2+. Samain plus kayak yang A. Ini tambah 4H2O. Terus ini tambah 8H+. Terus tambah 5 elektron. Nah, terus kita kalikan elektronnya supaya sama. kali 5 kali 5 kali 2. Nah, ini berarti hasil akhirnya 5SN2+, tambah 2MnO4- tambah 16A+. hasilnya. Hasilnya itu 5SN4+, tambah 2Mn2+, tambah 8H2O. Nah, sudah jadi A sama B. Terus, sebentar. Ini kita sudah buat tadi ya, diagram alirnya. setelah itu kita lihat yang C. C ini tuh, ini kan ya, diagram alirnya yang ini tadi. Urutan reaksinya. Untuk yang C itu, hitung mol SN2+, yang beraksi dalam tahap mereduksi semua sisa KMnO4 menjadi Mn2+. Aku tulis dulu ini. Aku pindahin ke bawah. di sini. Berarti ini, pertama reaksi yang ini. Aku tulisnya juga ke bawah. sama yang atas ini. Biar enggak scroll. Ini ya. Untuk yang C, hitung mol SN2+, yang beraksi dalam tahap mereduksi semua sisa KMnO4 menjadi Mn2+. Berarti, yang C itu ini. Apa namanya? Kita harus hitung dulu SN2+, sisa, SNCL2 sisa di reaksi keempat. Terus, kita baru dapat setelah dapat sisa, kan di soal nanti dapat yang mula-mula. Oke, kita langsung tulisin aja. Jadi, di data ini, kita pakai ini. Jadi, untuk menyelesaikan soalnya itu, kita memakainya mundur dari bawah ke atas cara menyelesaikannya. Ini kan dititrasi, yang paling terakhir ini, SN2+, sisanya, itu dititrasi dengan ini, sekian mililiter konsentrasi KMnO4 segini. Dari data yang paling akhir ini, kita bakal dapat molnya MnO4, MnO4-min yang reaksi keempat, lalu kita bisa cari molnya SN12 juga. Jadi, langsung aja. Aku tulisin. Jadi, molnya MnO4-min yang apa namanya, untuk dititrasi SN, SN sisa, itu sama dengan 27,28 mili dikali 0,01 molar. Ini dapatnya 0,27 28 mili mol. Terus, ini kan molnya MnO4-min. Kita cari molnya SN2 plus sisa, yang direksi keempat ini. Ini sisa ya. Sisa. Itu pakai perbandingan mol dan kofisien. Karena ini milima banding 2, berarti 5 per 2 dikali 0,27 28. Sama dengan hasilnya itu 0,682 mili mol. Terus, yang berikutnya kita belum selesai. Hitung mol SN2 plus yang bereaksi. Untuk menghitung mol SN2 plus yang bereaksi itu berarti yang ini. Kita cari ini, mol SN2 plus yang bereaksi yang direaksi ketiga. Itu caranya gimana? Jadi, SN2 plus yang reaksi itu sama dengan mol SN2 plus mula-mula yang dikasih tahu soal. Mula-mula dikurangi sisa. Yang mula-mula yang mana? Yang data yang ini. Data ini mula-mula. Pakai data yang ini yang mula-mula. Jadi, 50 mili 0,03 molar. Kita cari mol dulu mol SN2 plus yang mula-mula. 50 kali 0,03 sama dengan 0,15. Ya, 0,015. Sudah. Terus, berarti kita bisa nyari molnya SN2 plus reaksi itu sama dengan 0, ini mili mol. Sorry, ini 15. Oh, 1,5. Salah. Ini 1,5 mili mol. Berarti ini 1,5 dikurangi sama 0,682. Dikurangi 0,682. Nah, ini tuh bakal dapat 0,818 mili mol. Molnya SN2 plus yang beraksi. Ini hasil untuk yang C. Terus untuk yang D. Hitung mol kamenom 4 yang beraksi pada dalam tahap oksidasi SO2 menjadi SO3. Bentar. Oh. Bentar. Bentar. Kayaknya soal yang bawah ini tuh mintanya harusnya SO4 2-. Tapi sama aja kan. SO4 2- itu S-nya biologsnya sama-sama plus 6. Jadi kayaknya gak apa-apa sih menurut aku. Soalnya di soal itu teroksidasi menjadi SO4 2-. Jadi yaudah kita lihat soal yang atas aja. Jadi oh sorry kalau SO3 itu seingetku gak ada SO3. Tapi aku gak tahu lupa. Tapi kayaknya jarang ada SO3. Atau ada aku lupa juga ya. Tapi ngikut yang atas aja ya. SO4 2-. Jadi ini kan kita udah dapet nih mol SN2 plus yang beraksi di reaksi ketiga. Nah kalau dari ini kita bisa cari molnya MnO4 min yang sisa. Berarti ya apa namanya mol MnO4 min yang reaksi itu sama dengan sama kayak tadi mol MnO4 min mula-mula kurangi sisa. Nah ini masalahnya kita lihat di soal lagi ya. Harus hati-hati sama kata-kata ini. Dalam apa namanya selanjutnya sebanyak sekian apa namanya SNCL 2 ditambahkan ke dalam 50 ml larutan sebelumnya yang masih mengandung MnO4 yang belum tereduksi alias yang masih bisa. jadi apa namanya larutan MnO4 min yang sebelumnya itu kan 500 ml ya. 500 ml larutannya. Masalahnya yang dipakai itu yang dititrasi atau yang direksiin sama SNCL 2 itu cuma 50 ml larutannya. Jadi kayak dia itu alikuot. Jadi alikuot itu mol yang diambil itu cuma sebagian dari mol awalnya. Jadi karena dia itu 500 ml ya. Volumenya 500 ml tapi yang diambil itu cuma si 50 ml jadi misalnya misalnya ini Xmol ya. Ada Xmol MnO4 tapi yang diambil cuma 50 ml berarti di dalamnya 50 ml itu cuma ada 1 per 10 Xmol Km4. Jadi ini tuh namanya alikuot. Jadi cuma diambil sebagian aja mol dari larutan awal. Nah berarti gimana cara penyelesaiannya? Untuk mencari mol MnO4 min sisa itu kan kita apa namanya bisa pakai reaksi 3 ini ini sisa. Oke kita cari dulu ya. MnO4 sisa itu pakai perbandingan koefisien antara MnO4 sama Sn2 plus yang ini. Oke yang ini kan ya. Berarti sama kayak tadi sama dengan 5 per 2 eh sorry kebalik 2 per 5 soalnya kita nyari MnO4 nya. 2 per 5 dikali Sn2 plus yang bereaksi di reaksi ketiga. Ini reaksi reaksi ketiga. Itu kan 0,818 milimol. Nah ini tuh kalau dihitung bakal dapat 0,3272 0,3272 milimol. Ini 0,3272 milimol adalah mol yang ada di dalam 50 mili larutan bukan yang 500 mili. Nah untuk mencari apa namanya mol yang ada di 500 mili berarti kita harus kembalikan ke semula-mula apa namanya mol MnO 4 min sisa larutan awal. Jadi caranya itu pakai perbandingan perbandingan volume aja 500 per 50 dikali molnya ini 0,3272 jadi ini sama dengan 3,272 milimol. Nah ini udah dapet MnO 4 min sisa pada larutan awal. Jadi untuk mencari mol yang belum kita cari itu dia adalah mula-mula yang mula-mula kita cari dulu yang mula-mula yang mula-mula itu pakai data yang disoal yaitu ini 500 mili dikali 0,02 molar jadi ini 500 dikali 0,02 ini akan dapet 10 10 milimol udah dapet yang mula-mula kita juga udah dapet yang sisa kita bisa nyari mol MnO 4 min yang bereaksi sama dengan 10 dikurangi 3,272 hasilnya itu 6,728 milimol oke udah selesai ini yang D terus yang E itu masa SO2 yang dihasilkan dari reaksi pembakaran sampel senyawa organik tersebut nah berarti kalau nyari masa SO2 kita bisa pakai reaksi yang kedua misalnya kita udah nemu tadi kan ya MnO4 min yang bereaksi berapa jadi kita bisa cari molnya SO2 mol SO2 yang direaksikan itu berapa kita cari molnya SO2 itu sama dengan pakai persamaan reaksi yang udah setarah ini jadi perbandingannya 5 per 2 terhadap MnO4 min 5 per 2 dikali mol MnO4 min yang bereaksi itu 6,728 nah ini hasilnya adalah 16,8 2 mol 2 milimol udah dapet molnya SO2 berarti kita tinggal cari masanya SO2 dikaliin MRnya 16,82 dikali 32 tambah 32 sama dengan berapa ini 10 76,48 ingat tadi kan milimol berarti ini miligram hasilnya ini sama dengan 1,076 gram udah yang E terus masih ada F sama G yang F itu hitung presentase sulfur dalam senyawa organik tersebut kan yang diketahui tadi yang E itu masa SO2 berarti dari masa SO2 kita bisa nyari masanya sulfur aja masanya S pakai berbandingan AR AR dan MR jadi AR S kan 32 per MR totalnya SO2 itu kan 64 dikali sama masanya SO2 1,076 gram ini akan dapat hasilnya 0,538 gram terus untuk mencari presentase sulfur jadi kita bagi masa sulfurnya dengan masa sampelnya per yang masa sampelnya itu 1,045 dikali 100% nah ini hasilnya adalah 51,48% ini persentase sulfurnya terus yang ini yang G tentukan rumus empiris nyawa organik tersebut untuk mencari rumus empiris kita harus cari masa masing-masing atom penyusunnya masanya C berapa masa H berapa dan masa S S nya udah tau kita tulis dulu S nya lagi itu 0,538 gram 8 terus untuk masa C kita carinya dari masa CO2 yang diketahui soal pakai perbandingan AR dan MR ini pakai yang ini CO2 terus untuk H2O nya kita pakai yang ini untuk mencari hidrogennya berarti untuk yang karbon yaitu 12 per 44 dikali 1,66 hasilnya itu 0,45 45 hasilnya itu 0,45 28 gram terus untuk masa hidrogen masa H nya itu 2 per 18 18 itu MR nya H2O dikali 0,459 hasilnya 0,051 gram berarti kita sudah dapat masa masing-masing terus kita cari perbandingan mol masing-masing atomnya perbandingan mol C banding H banding S itu sama dengan 0,4528 bagi 12 banding 0,051 per 1 banding S nya itu 0,538 per 32 nah ini kalau dihitung bakal dapat 0,03 773 banding 0,051 banding 0,0168 nah ini sudah ya untuk mencari apa namanya angka yang paling sederhana kita bagi dulu semuanya dengan angka yang terkecil yaitu yang ini angka terkecil berarti akan dapat ya hasilnya itu ini apa ya kalau membagi jangan sampai kalian buletin 2 angka di belakang koma minimal 3 lah kalau bisa 3 nah tapi jadi yang ini kalau aku bagi sama 0,0168 dapetnya itu setelah dibuletin itu apa namanya 3 angka itu bakal sekitar 2,25 jadi jangan sampai satu angka di belakang koma jangan sampai terus ininya dapet 3,03 sama yang terakhir ini dapetnya 1 soalnya kan sama-sama dibagi 0,0168 nah terus ini tuh kita gak bisa langsung buletin jadi angka 2 gitu soalnya apa ya nanti aslinya akan berbeda gak boleh langsung buletin ke 2 atau ke 3 jadi kita harus kalikan dengan sesuatu supaya dia tuh menjadi angka apa ya mendekati angka yang bulat gitu nah yang ini kalau kita kaliin 2 kita kaliinnya 1-1 aja kalau kali 2 itu kan dapetnya 4,5 banding 6,06 banding 2 terus ini kalau kaliin masih belum bulet 4,5 masih belum bisa dibuletin kita kaliin 2 lagi dapetnya 9 banding 6 banding 12 banding 4 nah berarti udah ini apa namanya angkanya kan ini udah bulet semua berarti kita udah dapet apa namanya rumus empirisnya itu sama dengan C9 H12 S4 ini untuk rumus empiris soalnya kan gak bisa dibagi lagi kan mereka udah paling sederhana gitu terus yang terakhir kita nyari rumus molekulnya udah diketahui apa namanya masa molekulnya itu 247,98 atau sekitar dibuletin aja 248 gitu kan ya MR nya 248 nah sedangkan untuk mencari rumus molekul kan berarti kita cari pengkali apa ya N nya gitu loh jadi MR dari C9 H12 S4 itu dikalikan sesuatu harus sama dengan ini 248 hasilnya nah ini kalau kita hitung 12 kali 9 tambah 12 tambah 32 kali 4 dikalikan suatu N itu sama dengan 248 nah ini kalau kalian hitung bakal dapet pas 248 ya seingat tuh pas pas 248 jadinya dikali N sama dengan 248 dan N nya itu sama dengan 1 soalnya 248 bagi 248 sama dengan 1 jadi rumus molekulnya itu sama dengan rumus empiris yaitu C9 H12 S4 ini hasil akhirnya apa ada yang tanyakan untuk yang nomor 8 aku mau nanya yang pas awal-awal yang itu yang step kedua itu kenapa yang dipakai cuma SO2 yang ini reaksi kedua iya iya dari ini keterangan soalnya saya kan apa namanya gas-gas tersebut dialirkan dialirkan ke KMnO4 sehingga menyebabkan gas SO2 teroksidasi jadi diketerangannya itu cuma SO2 aja yang terlibat dalam reaksi KMnO4 jadi CO2 sama H2O-nya emang enggak 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 dimasukin soalnya memang mereka enggak beraksi gitu sama KMnO4 kayak gitu jadi yang dimasukin cuma SO2 oke makasih ada yang tanyakan lagi berarti berarti kalau kalau yang yang kayak gini itu ini ya apa harus pelan-pelan ya maksudnya satu-satu aja gitu iya harus memperhatikan dari awal sampai akhir itu bentar mau nanya dong kalau yang F boleh disuruh gak itu yang persen masa S yang 1,045 dari mana ya tadi ke skip sorry 1,045 ini dari masa sampel awal ini yang dibakar tadi oh ya oke thank you oke ada lagi yang dendanyakan yang nomor 8 ini nomor terakhir terakhir apa ada step-step yang nomor 8 maksudnya Terima kasih. Nanti tiba-tiba yang ingin ditanyakan boleh aja chat lewat line. Dan juga ini sudah waktu 10.30 aku akhiri aja. Oke, makasih Biba. Makasih. Oke, makasih semuanya yang udah mentengin sampai jam segini. Nanti buat catatannya dan rekodnya pasti bakal di-share. Makasih juga buat Biba yang udah ngejelasin kita malam ini. Semoga kalian bisa jadi lebih ngerti tentang stokometri ya. Oke, makasih Biba. Makasih Biba. Oke, makasih juga semuanya. Oke, aku akhiri tubai kita hari ini. Sampai ketemu di tubai berikutnya. Sampai jumpa dan selamat tidur ya. Atau yang mau ngelaprak, selamat ngelaprak. Bye-bye. Sampai jumpa. Sampai jumpa.